Penyidik Polda Metro Jaya mendatangi kantor Direktur Lokataru Haris Azad dan kediaman aktivis kontras Fathia Maulidianti pada Senin 18 Januari 2022 pagi tadi dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi kasus pencemaran apa baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya hendak dijemput untuk segera mendatangi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Direktur Risas Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Aulian Syah Lubis mengungkapkan penyidik langsung mendatangi Haris dan Fathia karena keduanya telah mangkir dua kali dalam jadwal pemeriksaan. Kemudian berdasarkan kesepakatan penyidik tidak membawa paksa Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya. Keduanya datang sendiri untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ketaruh Haris Azad menanggapi santai terkait pernyataan polisi yang menyebutkan dirinya mangkir dari pemeriksaan sebanyak dua kali dengan alasan yang tidak wajar. Aktivis HAM itu mengatakan ia selalu memberitahukan ke penyidik perihal alasan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya. Haris justru merasa heran dengan alasan pihak kepolisian saat mencoba melakukan upaya jemput paksa kepada Haris Azad. Pasalnya selama ini Haris Azad merasa ia kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian Fathia Maulidiyanti juga menyebut ketidakhadirannya di dua kali pemeriksaan sebelumnya karena alasan pekerjaan. Hal itu juga telah disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya melalui kuasa hukum Fathia. Hingga Senin sore, Haris Azad dan Fathia Maulidiyanti masih menjalani pemeriksaan di gedung di Treskrimung Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas laporan pencemara nama baik yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemariti Manda Investasi Luhut Bin Sarpanjait. Ada pun kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut Bin Sarpanjaitan telah naik ke penyidikan. Hal tersebut setelah upaya mediasi dengan terlapor Direktur Lokataru Haris Azad dan aktivis kontras Fathia Maulidiyanti tidak menemui hasil.